Video ini ditujukan untuk orang-orang yang masih punya pertanyaan Beli STB gak ya? STB tuh harus pake antena khusus gak sih? Ribet gak sih masang STB? Kalo STBnya udah dipasang, semua channelnya udah termasuk di dalam STB itu belum? Tenang, semua terjawab dalam video ini Tonton sampe bereng Nah, ternyata STB itu gak ribet, TV digital itu gak ribet Beli aja dulu banyak video tutorialnya Contohnya video tutorial ini langsung bisa kepasang dan langsung nyala di TV kalian di rumah Nah, langsung tutorialnya Yang pertama, kalian harus beli STBnya Karena TVnya pasti kalian udah punya kan? Ada banyak di seluruh dunia ini Dunia Di marketplace, STB-STB yang dijual Bervariasi harganya Tapi yang pasti harus beli STB yang ada logo SNI dan terdaftar di Kominfo Yang kedua, antenanya gak perlu pake yang baru lagi Karena antena yang kamu pake di TV analog itu Bisa digunakan dan langsung disambungkan ke STB yang kamu beli itu Yang ketiga, setelah antenanya terhubung ke STB yang kamu beli Langsung colok kabel powernya Yang keempat, kalo TV kamu udah mendukung untuk HDMI Colok dari STB ke TVnya pake kabel HDMI Kalo misalnya masih TV tabung, jangan khawatir Kabel merah putih kuning atau kabel RCA Masih bisa kamu gunakan untuk masang STB ini Jadi gak perlu beli TV baru lagi Tenang aja Yang kelima, pastikan input TV yang kamu pilih Sesuai dengan kabel yang kamu gunakan Yang berikutnya Untuk soal penggunaan, kalian gak perlu canggung Penggunaannya sama seperti penggunaan DVD pada dasarnya Remote televisi untuk nyalain matiin dan naikin turunin volume Sedangkan remote STB untuk pengoperasiannya Gak begitu ribet kan? Nah, kurang lebih kayak gitu cara pemasangannya Masih ngerasa ribet Mari kita buktiin, kalo masang STB itu gak ribet Antena yang anda miliki, baik dalam maupun luar Masih bisa digunakan untuk set-top box Langkah pertama, pasangkan antena ke port antenna-in Setelah itu, pastikan kabel power set-top box anda telah terpasang Hati-hati tersetrum Bisa berbahaya itu Berikutnya hubungkan set-top box dengan TV menggunakan kabel HDMI atau RCA Kali ini, kami menggunakan kabel HDMI Jika TV anda belum mendukung, bisa menggunakan kabel merah putih kuning alias RCA Pastikan input TV sesuai dengan kabel yang anda pasang Pada kesempatan ini, kami menggunakan input HDMI 2 Jika sudah muncul tampilan set-top box, tandanya aman Pengoperasian set-top box ini menggunakan remote set-top box yang didapatkan satu set dengan set-top box Pasang baterai bawaan yang tahannya hanya sebulan-dua bulan dari set-top box yang anda beli Jangan buang plastik dari remote tersebut Konon, plastik tersebut dapat memperpanjang usia dari remote tersebut Atur settingan set-top box anda sesuai dengan keinginan anda Dari bahasa, negara, dan untuk kode pos harus sesuai dengan lokasi anda Lalu bagaimana selanjutnya? Jika sudah, lokasi akan otomatis muncul pada tampilan setting Lanjutkan settingan pencarian channel sesuai dengan yang anda inginkan Oh, seperti itu ya Jika sudah, tekan Enter untuk melakukan pencarian Wah, mari kita lihat Iya, iya benar, mari kita lihat Hmm Apakah ini masih dalam proses? Nampaknya masih sedang dalam proses ya Sudah 44% Wah Sungguh ringkas dan bisa langsung banyak pilihan channel, iya ya Iya, iya, iya Semua ini Apa bisa langsung didapatkan hanya melalui set-top box? Bisa Wah Luar biasa Iya Sungguh mengagumkan, iya Iya, iya, sungguh mengagumkan Nah, itu dia tadi cara mudah masang STB Masang STB-nya nggak ribet Nggak harus pakai antena baru Antena lama juga masih bisa dipakai Channelnya udah lengkap Udah ngaragukan beli STB? Jangan lupa belinya harus ada logo SNI dan terdaftar di Kominfo Kalian bisa merasakan langsung jernihnya nonton TV pakai TV digital Kenapa sih harus TV digital? Sederhananya, saluran televisi dibagi menjadi dua Yaitu TV digital dan TV analog Yang selama ini kita gunakan untuk menyaksikan televisi adalah saluran TV analog Sedangkan saluran yang sekarang adalah TV digital Yang dimana sinyal TV digital ini akan menghemat spektrum frekuensi yang disebar di Indonesia Yang nantinya, spektrum ini akan digunakan untuk sinyal internet 4G dan 5G TV digital sebenarnya sudah digunakan oleh negara lain sejak lama Di Eropa, TV digital sudah digunakan sekitar 10 tahun yang lalu Di Asia, contohnya di negara tetangga kita Di Brunei sudah 5 tahun yang lalu Di Singapura, sudah 3 tahun yang lalu Jadi, sudah sewajarnya kita bermigrasi ke TV digital Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Semoga membantu dan semoga bermanfaat Sampai jumpa